Perayaan Mardigra kembali berlangsung meriah di New Orleans, negara bagian Louisiana. Perayaan ditandai berbagai parade dan tradisi pelemparan kalung warna-warni. Mardigra berawal dari perayaan umat Kristiani. Untuk berpuas-puas makan dan minum sebelum masa berpantang jelang Paskah. Pada tahun ini, New Orleans & Company sebagai penyelenggara menyiapkan daur ulang bagi kalung yang dilepar. Tahun ini juga menjadi Mardigra paling meriah sejak pandemi. Pada awal pandemi, pemberlakuan PSBB melawan COVID membuat warga melakukan improvisasi. Mereka menghias rumah, menggantikan mobil hias saat parade. Kali ini, bukan COVID yang menjadi perhatian sebagian pengunjung. Tapi aksi kekerasan bersenjata yang sempat mewarnai awal Mardigra. Mereka menghiasi krisis di seluruh dunia. Mereka seperti itu akan terjadi, menurutnya. Tapi saya mencoba tidak membiarkan beberapa hal yang buruk yang buruk. Mereka melihat banyak orang di sini dengan keluarga mereka, anak-anak kecil, anak-anak kecil. Kita mencoba untuk memperhatikan perhatian kita. Mereka harus berhati-hati dan berhati-hati-hati. Selalu berhati-hati. Itu sangat penting. Jennifer Jones adalah seorang pemandu wisata dan juga peserta rutin bawai yang dijuluki New Orleans Dance Lady. Perayaan sejenis dikenal sebagai karnival juga digelar di negara-negara berpenduduk mayoritas Katolik. Perayaan pawai baru kembali dilakukan secara penuh pada 2022. Meski saat itu, masih dengan berbagai pembatasan COVID-19. Sebelum pandemi, Mardigra diperkirakan bisa mendatangkan pelancong hingga 1,5 juta orang ke New Orleans. Angka ini bahkan diperkirakan sekitar 4 kali lebih besar daripada penduduk kota New Orleans sendiri. Transaksi yang dilakukan oleh pengunjung setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari New Orleans, Louisiana, saya Rendy Gucaksana dan tim VOA.